Selamat malam balai kartini Muter mic, muter mic, cuman gue takut jatuh Pras teguh, pras teguh Ini pras teguh ini kalo dijadiin judul sinetron bisa Judulnya kembalinya anak yang hilang Udah pras, pras udah close mic masuk lagi Hih Repotin aja lu Harusnya udah 3 besar jadi 4 besar lagi Repotin Sebelum callback ya, malem sebelum callback Pras teguh nelfon gue Dia minta sharing materi Gue ntar callback enaknya bahas apa ya Gue bilang aja, lu ntar bahas aja kalo lu pernah gak naik kelas 2 kali Ya, tunjukin sama orang kalo sebenernya gak naik kelas itu Itu bukan kebodohan tapi sekolahnya aja yang gak bisa menghargai bakat seorang anak Gue bilang kayak gitu Udah lama-lama ngebahas Pas callback gak dibawa Coba dibawa Gak akan ada dia disini Susah-susah gue bikin biar dia gak masuk Tapi sepanjang Sepanjang perjalanan suci 4 Tangisan yang paling besar ketika Ketika close mic itu pada saat Dodit close mic dan yang nangis bukan Dodit Tapi pras teguh Dan nangis itu Harusnya gue yang close mic bukan Dodit Padahal dalam hatinya Alhamdulillah gue gak close mic dit Mampus lu dit Terus pas lagi callback itu kan kita berempat nih duduk di bangku ini nih Berlima kita duduk di bangku ini Terus dia bilang gini Dodit Besok lu close mic Terus gue standing applause Enggak gak Dia bilang kayak gitu Ya Dan ternyata bener Dodit close mic Waduh udah direncanain Udah direncanain ya Makanya fansnya Dodit ajar aja ajar Ajar Enggak gak pras-pras bercanda gue pras Gitu pras gue bercanda gitu Biasa lu padang bengkok Enggak gak gak Gua-gua tersahabatan sama si pras itu Gua sering sekamar Pras jangan marah pras ya Pras jangan marah Lu mah marah sih Marah apa? Biasa rana callback Gua bingung, gua bingung sama kompas Gua bingung sama kompas Pras teguh disatu kelompokin sama si David Nurbianto giliran gue sama komodo j***** Ini anak datang dari timur ke barat cari kitab suci Tapi alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah sehari ini keluarga gua datang Keluarga gua ini gua datang Gua datang Tuh tuh bawa-bawa apa itu? Bawa poster Apaan bu poster? Tulisan kecil kayak gitu gak keliatan Wak Nih Wak gua nih Wak gua Kakaknya bapak gua Wak Nah gua tau nih Kenapa bawa poster nonton kesini Eh pengen masuk tv kan? Pengen masuk tv Ketahuan Tapi gua pengen ngegombalin Wak gua nih Wak Bapak kamu kakek aku ya? Ciee Ciee Samaan Pacaran yuk Enggak engkau lah gak bercanda Tapi Hobi ya hobi Sampai sekarang masih banyak orang tua yang berpikir bahwa anak yang mendalami hobinya itu Itu gak baik orang tua gak seneng ya kan? Karena orang tua sekarang banyak yang berpikir bahwa anak SD lebih baik pintar matematika Anak SMP pintar fisika dasar Anak SMA pintar kimia Mahasiswa pintar dialektika Kalo semua orang tua beranggapan seperti itu terus bidang-bidang lain siapa yang mau ngisi? Siapa yang mau ngisi? Ya diisi sama anak yang dulunya dianggap bodoh di sekolah yang bahkan gak naik kelas dua kali pras teguh Bidang lain mau diisi sama siapa? Anak pinggiran, anak betawi pinggiran yang dulunya tukang ojek Yang kalo ngomong apa-apa nyai, apa-apa nyai Bidang lain mau diisi sama siapa? Sama anak pesisir timur yang datang ke Malang buat belajar dan ketika datang ke Jakarta masuk hotel ngeliat air langsung teraak Eh Zawin Zawin sumber air sedekat Kan? Dan bidang lain mau diisi sama siapa? Bidang lain diisi sama anak pesantin yang dulunya hanya bisa dianggap hanya bisa ngaji dan ceramah padahal gak bisa dua-duanya Terima kasih, gua Zawin